Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita masuk ke materi pertama entrepreneurship kita mulai yuk bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita mulai mata kuliah entrepreneurship kewirausahaan sengaja saya tidak mencantumkan kata kesehatan karena buat saya saya ingin mengajarkan kepada teman-teman yang sifatnya umum akan tetapi harapan saya teman-teman bisa mengimplementasikan ke dalam bidang apapun tidak terbatas kesehatan hanya karena teman-teman backgroundnya di sekolah tinggi kesehatan jadi buat saya mata kuliah ini sifatnya lebih umum bisa diimplementasikan ke bidang apa saja jadi harapan saya teman-teman nanti suatu hari tidak terbatas kepada bidang kesehatan saja tapi juga bisa mengimplementasikan ke bidang-bidang yang lain teman-teman tak kenal maka tak menyapa nama saya Henry Priantoro seperti yang di video sebelumnya saya sudah kenalan teman-teman bisa panggil saya dengan nama HP Pak HP saja ya ini alamat saya dan email saya saya pernah belajar di bangku akademis disini di Universitas Genedharma dan Universitas Marjubwana untuk pasca sarjananya lalu buat saya bekerja adalah belajar jadi saya tidak saya lebih suka menggolongkan pengalaman kerja saya sebagai wahana belajar juga saya pertama kali bekerja bergabung di PT. Nasional Gobel Panasonic setelah itu saya bergabung ke Kraft Kraft Food Asia dengan produknya Oreo dan segala macamnya itu setelah itu ke Powell's Travel Asia sebuah perusahaan Belgia yang memproduksi travel untuk pembangun listrik lanjut saya belajar ke PT. Gandumas Kencana sebuah perusahaan nasional yang memproduksi coklat kalau teman-teman suka dengan coklat suka dengan makanan rasanya teman-teman mengenal produk Kolata lalu berikutnya saya bergabung di sebuah perusahaan alat kesehatan dari Perancis kalau teman-teman di rumah sakit melihat alat kesehatan merek Maki merek Electa itu adalah salah satu produk-produk yang kami handle berikutnya saya lanjut belajar di Kertas Basuki Rahmat Indonesia TBK sebuah pabrik kertas yang berada di Banyuwangi lalu sekarang saya bergabung di Back City dengan tagline Your Travel Companion produknya mungkin teman-teman familiar dengan brand ini Loja dengan brand ini Bagasi dengan brand ini Tule dari Sweden atau sering teman-teman melihat ini Travel Blue ini merek-merek utama yang kami handle di Back City jadi itu semua buat saya adalah wahana belajar lalu izinkan saya juga sharing bahwa kami di rumah punya usaha kecil hanya musiman di saat lebaran dengan merek dihasa kami memproduksi ini coklat teman-teman ya bukan kancing ya ini coklat ini coklat yang kami kemas dalam toples selain ini juga ada begitu banyak kue-kue kering dan lain-lainnya lalu salah satu media belajar juga saya adalah di hasta permata saya dengan beberapa teman menggabungkan diri di hasta permata sebagai sebuah jasa konsultan kalau teman-teman track di google mungkin salah satu yang teman-teman temukan adalah pada saat itu kami menjadi konsultan pajak online di liputanam.com jadi kalau ada pembaca liputanam.com yang ada masalah dengan perpacakan ada pertanyaan perpacakan dikirimkan kepada redaksi dan redaksi mengirimkan kepada kami kamilah yang memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan perpacakan tersebut lalu kalau teman-teman perhatikan di channel youtube hasta permata consulting memang itu adalah channel yang akan kami isi dengan selain materi kuliah adalah materi-materi pelatihan yang kami adakan jadi kami punya dua silabus yang satu terkait dengan kewirausahaan juga jadi selama ini kami sering menerima panggilan dari perusahaan untuk memberikan pembekalan kepada karyawan-karyawannya yang menjelang pensiun lalu juga satu silabus yang lain adalah mengenai keuangan dan perpacakan dengan tagline bisnis itu angka bukan rasa jadi di hasta permata consulting itu punya dua materi materi pertama adalah terkait dengan persiapan pensiun sedangkan materi kedua mengenai pengetahuan akutansi keuangan dan perpacakan untuk para pemilik perusahaan dan pemimpin perusahaan ini semua kenapa saya sampaikan agar nanti pada saat saya memberikan contoh-contoh kalau saya menggunakan contoh yang relevan dari dihasa atau dari hasta permata atau dari perusahaan-perusahaan yang tadi teman-teman bisa menerima karena memang itu semua saya jalani di dalam karir dan kehidupan saya tidak kena demikian perkenalan saya lalu teman-teman saya selalu menyampaikan fakta integritas di saat awal-awal kuliah karena saya mengajar kepada teman-teman bukan semata-mata mengajarkan mengenai akademisnya dari mata kuliah ini tapi juga ada nilai-nilai lain yang coba saya sampaikan kepada teman-teman salah satunya adalah nilai kejujuran jadi buat saya kejujuran adalah satunya kata dan perbuatan tanpa saya memperdulikan apakah ada orang lain yang melihat ataupun mendengar atas apa yang kita lakukan nah saya melihat ada sedikit deviasi dari dalam pelaksanaan perkulian di beberapa tempat sehingga terpaksa saya menyampaikan adanya fakta integritas jadi saya minta teman-teman untuk mengatakan tidak pada memasukan absensi juga mengatakan tidak untuk melakukan copy paste menyalin mencontek jadi sangat sering saya menemukan teman-teman mahasiswa yang menyalin dengan merubah fontnya dengan segala macam cara yang pada akhirnya jika itu saya temukan pasti akan saya berikan sanksi yang teman-teman nanti melakukan mungkin agak menyesal melakukan itu gitu ya lalu juga teknologi kemajuan teknologi digunakan oleh beberapa teman-teman untuk melakukan cropping foto jadi teman-teman tidak mau susah payah melakukan cropping foto saja nah saya minta tolong teman-teman mengatakan tidak pada beberapa hal yang saya sampaikan ini demikian karena apa kalau teman-teman melanggar fakta integritas yang saya sampaikan terpaksa saya memberikan nilai E yang implikasinya adalah teman-teman harus mengulang pada semester berikutnya saya harapkan teman-teman sudah dewasa teman-teman mahasiswa semua sehingga jangan cederai kepercayaan saya kepada teman-teman dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran fakta integritas yang tadi saya sampaikan saya selalu katakan kepada teman-teman semua yuk kita berjuang kita nikmati perjuangan sehingga suatu hari pada saat teman-teman di acara wisuda seluruh darah yang mengalir pada saat teman-teman di wisuda semua merasakan kebanggaan atau kerja keras itu nikmati keindahan di saat itu jangan cederai dengan melanggar fakta integritas sanggup ya teman-teman ya yuk lanjut teman-teman di mata kuliah entrepreneurship ini kewirausahaan ini kira-kira tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan seperti ini jadi saya awali dari pendahuluan lalu nanti teman-teman saya ajak membahas mengenai cash flow kuadran dari mana sumber penghasilan itu didapatkan lalu berikutnya teman-teman saya ajak karakter-karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur kalau teman-teman sudah mengetahui karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur akan masuk kepada tahap berikutnya adalah bagaimana mencari ide mencari gagasan peluang-peluang usaha baru nah kalau teman-teman sudah menemukan ide itu tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya teman-teman mengevaluasi ide-ide yang telah teman-teman pilih itu sudah punya ide sudah pula dievaluasi saatnya teman-teman memulai bisnis itu bagaimana cara memulai nanti di sesi tersebut saya akan menyampaikan materinya nah saya memperhatikan di luar sana di sekeliling saya teman-teman ataupun keluarga ataupun siapa banyak orang yang punya ide akan memulainya akan tapi tidak bisa menyampaikan dalam sebuah rencana usaha nah buat apa membuat rencana usaha nanti saya sampaikan di sesi tersebut di dalam rencana usaha ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan salah satunya adalah aspek keuangannya apa saja aspek keuangan yang harus disiapkan nanti saya sampaikan di sesi itu berikutnya strategi pemasaran apa yang harus dilakukan juga ada di sana bagaimana mengorganisasi bisnis ada di sana dan terakhir adalah etika bisnis jadi itu tahapan yang saya sampaikan sejak pengenalan menemukan ide bisnisnya sampai dengan menjalankan bisnisnya lanjut oke kita mulai dari chapter satu pengenalan apa itu kewira usahaan teman-teman kira-kira kalau kita ngomong berbisnis berusaha berusaha kewirausahaan apa sih pandang yang ada di tengah keluarga anda ataupun di tengah masyarakat kalau saya menemukannya seperti ini biasanya biasanya begitu kita mengatakan wirausaha entrepreneurship stigma yang muncul adalah itu tidak bisa diajarkan karena jiwa wirausaha itu hasil warisan atau bakat yang menurun semata jadi kalau orang tuanya bukan seorang wirausaha rasanya tidak mungkin anaknya menjadi seorang wirausaha jadi seorang wirausaha itu hanya mungkin terlahir dari wirausaha yang sudah ada biasanya seperti ini pandang yang saya temukan gimana dengan anda dan ini juga pandangan umum di masyarakat rata-rata adalah ingin anaknya sekolah tinggi setelah sekolah tinggi lulus mencari pekerjaan dan karirnya bagus dan sebagian masyarakat yang lain menjadi PNS adalah tujuan akhir dari sekolah itu karena dengan menjadi PNS strata sosial di masyarakat juga dianggap lebih dari pegawai-pegawai yang lain nah kalau sudah punya pandangan seperti ini yang penting sekolah menjadi PNS menjadi pegawai begitu ada yang menjadi wirausaha maka akan menjadi sebuah pertanyaan buat apa sekolah tinggi kalau mau jadi pedagang kira-kira seperti itu bukan pandangan di masyarakat sekeliling anda kalau teman-teman merasa ada yang kurang pas dari pandangan umum ini silahkan nanti disampaikan di grup WA atau disampaikan di komen video ini atau bahkan japri ke saya terbuka untuk kita berdiskusi mengenai hal ini berdasarkan realita berdasarkan pandangan pandang umum yang tadi saya sampaikan sehingga saya mencoba mencari beberapa realita yang terangkum di media saya mulai dari potongan-potongan koran yang pernah saya temukan realitanya adalah ada 2 juta sarjana dan lulusan diploma yang menganggur teman-teman bisa menghubungkan dengan statement saya sebelumnya pokoknya sekolah yang tinggi nanti menjadi pegawai atau jadi PNS kenyataannya adalah sekarang ada 2 juta sarjana dan diploma yang menganggur realita berikutnya adalah setiap ada tes PNS maka pendaftarnya membludak teman-teman bisa lihat ada 100 ribu pelamar untuk posisi lawangan sekitar 1800 PNS luar biasa ini pada saat stasiun trans TV atau trans 7 pertama kali lahir teman-teman bisa lihat itu tesnya di stadion utama Senayan dengan pesertanya dengan pelamarnya 110 ribu hanya untuk memperbutkan 500 posisi di trans TV luar biasa ini semua diawali dari pandangan umum bahwa sekolah tinggi jadi pegawai oke ini juga berita yang lain ada 13.700 orang yang rebutan 3.000 posisi di lawangan pembeda DKI dan ini saya ambil dari dari penelitian Profesor Dr. Pak Yaman Siman Juntak beliau guru besar di salah satu perguan tinggi di Jakarta yang juga seingat saya beliau menjadi dirijen di kementerian tenaga kerja kalau tidak salah beliau sekarang sudah purna beliau melakukan penelitian bahwa 3 dari 10 tukang ojek di Jakarta adalah sarjana kita selalu mengatakan bahwa negara kita negara maritim negara kita adalah negara kelautan tapi apa yang terjadi 70% sarjana perikiran kita tidak terserap dan saya ambil berita dari sebuah media media realita berikutnya adalah rupanya untuk menampung pengangguran di Jakarta diperlukan 7 stadion sepak bola dan ini saya ambil foto-foto setiap kali dilakukan perusaha kerja berjubel luar biasa untuk rebutan posisi-posisi di perusahaan yang sedang membuka lawangan luar biasa jadi ini ini semua realita ya teman-temannya realita semua dan setiap kali ada tes PNS maka juga begitu banyak pihak yang mencoba memberikan tips memberikan trik bagaimana cara lulus dari tes PNS ini menggambarkan begitu menariknya tes-tes itu sehingga juga menjadi peluang bisnis bagi para bimbingan-bimbingan untuk tes-tes seperti ini lalu juga begitu banyak karyawan-karyawan honorer yang menuntut diangkat menjadi PNS karena memang PNS menjadi harapan utama mereka kirakan seperti itu sering sekali terjadi demo-demo ini saya ambil foto dari sebuah media nah dikarankan mungkin juga saking tingginya keinginan mereka untuk lulus sehingga mungkin ada juga yang menggunakan cara-cara seperti ini nah berikutnya adalah saya coba mengajak teman-teman melihat potongan berita ini ini adalah di saat tomat panen harganya jatuh sehingga oleh petani panen panen tomat itu dibuang dimana-mana karena harganya sangat murah saya yakin teman-teman sering membaca melihat di TV mungkin juga melihat langsung kejadian-kejadian seperti ini kita panen harganya jatuh dan panennya ini dibuang sangat sering kita melihat seperti ini realita berikutnya adalah juga sering sekali kalau sedang musimnya sehingga tangkapan nelayan melimpah maka harga ikan turun sedangkan biaya produksi nelayannya tidak turun sering bukan kejadian seperti ini ini saya skip saja ya nah teman-teman harus tahu bahwa ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa jumlah ideal entrepreneur jumlah ideal wira usaha dalam sebuah negara itu adalah 2% dari jumlah penduduk saya ulang jumlah ideal wira usaha dalam sebuah negara adalah 2% dari jumlah penduduk 2% oke tapi yuk kita lihat ini adalah perbandingan jumlah wira usaha antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga kita Malaysia teman-teman bisa lihat sudah di kondisi ideal 2% dari jumlah penduduk Korea Thailand sudah lebih tinggi lagi 4% dari jumlah penduduk Singapura apalagi 7% Amerika 12% gimana dengan Indonesia Indonesia teman-teman baru 0,2% bukan 2% 0,2% dari jumlah penduduk yang menjadi wira usaha jauh ya nah ini menggambarkan beberapa realita yang tadi saya sampaikan kalau tes pegawai luar biasa banyaknya kalau ada panen terbuang percuma karena memang wira usaha kita masih jauh dari kondisi ideal sedangkan semua orang mengakui bahwa jika semakin banyak wira usaha maka ketahanan ekonomi sebuah negara juga semakin baik seperti hanya sekarang pada saat terjadi pandemi COVID-19 salah satu yang bisa bikin bertahan adalah teman-teman kita yang menjadi wira usaha meskipun dalam skup kecil UKM-UKM kecil itu sesungguhnya yang membikin ekonomi kita masih sedikit bertahan akan tapi karena memang pandemi corona ini akhirnya mewabah luar biasa akhirnya mereka pun juga tidak tahan tapi kalau kita belajar di tahun 1998 sektor yang justru selamat duluan adalah UKM wira usaha kecil makanya tugas kita adalah bagaimana cara mengejar kondisi ideal jumlah wira usaha itu di Indonesia nah dari kecilnya perbandingan jumlah entrepreneur di Indonesia dibandingkan Malaysia dibandingkan Korea akhirnya saya mencoba mencari beberapa temuan yang saya temukan di sana ini temuan saya langsung pada saat saya pernah berkunjung ke Malaysia kalau ini adalah yang ini adalah poster poster yang saya foto jadi poster ini ditempel di beberapa titik saya menemukan ini poster di beberapa spot teman-teman bisa baca farmer today agri benar tomorrow bolehlah sekarang petani tapi ke depan menjadi seorang agripreneur apa sih bedanya petani dengan agripreneur teman-teman pernah kemalang pernah mendengar kusuma agro apa bedanya kusuma agro dibanding tempat lain kusuma agro adalah sesungguhnya kusuma agro sesungguhnya juga petani petani dengan suku besar tentunya apa yang membedakan karena kebun apelnya bersih sehingga memetik apel menjadi sebuah wisata teman-teman bisa bayangkan kalau katakanlah jual apel harganya 30 ribu isinya 10 apel berarti 1 apel 3 ribu rupiah tapi pandanya mereka pintarnya mereka adalah silahkan anda datang ke tempat kami anda petik apel kami 3 buah bayarnya 30 ribu teman-teman bisa bayangkan yang petani menjual 10 apel seharga 30 ribu agri benar menjual 3 apel harganya sama-sama 30 ribu itulah agri benar kira-kira gambarannya seperti itu lalu kelebihan produknya yang lain bisa dibikin keripik bisa dibikin segala macam karena memang produk dia tidak menjual dia tidak menjual hanya berubah produk tapi juga menjual pengalaman experience yang dia jual itu akhirnya ditiru di beberapa tempat wisata di Jawa Barat dengan memetik buah strawberry harusnya seperti itu yang dilakukan di banyak di banyak tempat bagaimana menggabungkan petani dengan sebuah wisata mungkin suatu hari teman-teman kembali ke kampung halaman lalu membuat kebun durian sehingga menggabungkan antara kebun durian dengan wisata durian petik sendiri dibelah sendiri harganya jauh lebih mahal dibanding dengan teman-teman jualan buah durian ini kira-kira yang dimaksud dari brosur ini lalu satu lagi ini adalah sebenarnya ini spanduk saya mendapatkan spanduk hanya sayangnya fotonya saya cari-cari gak ketemu tapi saya terprovokasi dengan kalimatnya teman-teman baca let's make them hard to say goodbye ini adalah spanduknya kementerian pariwisata Malaysia yang pada saat itu dipasang di banyak sekali titik-titik di Kuala Lumpur bahasanya buat saya sangat provokatif ayo kita bikin mereka susah untuk pamitan teman-teman bisa bayangkan di dunia pariwisata kalau turismenya turisnya susah pamitan maka dia tinggal lebih lama kalau dia tinggal lebih lama maka uang yang dikeluarkan turis itu semakin banyak itu yang diharapkan oleh pemerintah Malaysia dan pelaku pariwisata Malaysia di sekeliling kita di Indonesia sangat jarang saya menemukan tulisan-tulisan yang provokatif seperti ini justru yang saya temukan sering-sering sangat normatif misalkan dengan hari jadi bla 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 seperti itu saya sangat jarang menemukan kalimat-kalimat yang provokatif meskipun ini sekedar sebuah brosur sekedar sebuah spanduk tapi buat saya ini menggambarkan bahwa memang sens kewirausahaan mereka jauh lebih tinggi dibanding kita berikutnya saya coba melihat apa yang ada di Thailand contoh berikut ini saya minta maaf saya tidak mengajak teman-teman berdebat ke area etika sekali lagi saya mohon maaf saya tidak mengajak teman-teman berdebat ke area etika akan tetapi saya hanya melihat kejelian mereka memanfaatkan semua sumber daya yang ada sekali lagi saya mohon maaf kalau teman-teman tidak berkena dengan contoh yang ada ini di Thailand teman-teman lihat ini brosurnya Alcasarso setiap malam pertunjukan ini tiga kali pertunjukan dan satu kali pertunjukan sekitar lima ratus penonton hampir selalu penuh oleh turis dari luar Thailand apa sih yang dipertunjukkan sekali lagi maaf tolong jangan ajak saya berdebat mengenai etika saya melihat dari kacamata yang sedikit berbeda saja terkait dengan jiwa wira usaha mohon teman-teman bisa pahami apa pertunjukan itu ini adalah pertunjukan maaf transgender mungkin bahasa gampangnya waria saya yakin kalau di sekitar kita golongan ini golongan minoritas yang mungkin bahkan di tengah masyarakat agak sedikit dikucilkan atau sedikit dilecehkan barangkali akan tapi di sana ini menjadi sebuah industri yang memasukkan uang yang tidak kecil saya pernah melihat di Jogja di Malioburu di dekatnya Beringharjo di lantai tiga atau lantai empat gedung saya lupa nama gedungnya waranya hitam ada pertunjukan seperti ini memang saya belum pernah nonton di atas tapi kelihatan kalau tidak terlalu ramai tapi apapun saya juga angkat topi atas ide mereka untuk membuat pertunjukan seperti ini hanya di Alkasar seperti ini nah di saat di sekeliling kita ini dilecehkan sebagai warga nomor sekian di sana mereka bisa menjual ini menjadi sebuah industri yang menghasilkan uang yang sangat besar sekali lagi mohon maaf jangan ajak saya berdebat mengenai etika karena saya tidak mengajak teman-teman untuk ke arah sana tapi ke arah bagaimana mereka memanfaatkan apapun itu menjadi sebuah komoditas yang bisa dijual karena menurut saya ini tergambarkan dari tadi data mengenai jumlah entrepreneur di Thailand sampai dengan 4% sedangkan kita hanya 0,2% ini contoh bahwa mereka memanfaatkan apapun menjadi sebuah komoditas oke lanjut nah dari awal tadi bahwa karena kita terjebak kepada pandangan umum bahwa buat apa sekolah tinggi kita hanya mau jadi pedagang lalu gak mungkin jadi pengusaha karena orang tuanya bukan seorang pengusaha lebih baik sekolah tinggi hanya untuk menjadi pegawai saja tapi ternyata pandangan umum itu menjebak kita menjadi sangat rendahnya sangat rendahnya tingkat wirausah di negeri ini hanya 0,2% lalu akhirnya juga begitu banyak pengangguran kita juga tidak bisa memanfaatkan alam semaksimal mungkin sehingga jadinya sehingga jadi menurut saya itu harus kita patahkan dengan mengatakan bahwa entrepreneurship jiwa wirausah itu bisa dan harus diajarkan jadi teman-teman ikut matakulah ini saja untuk mematahkan pandangan umum yang tadi saya sampaikan di depan yang menjadikan kita terjebak pada beberapa realita yang saya sampaikan untuk mematahkan itu teman-teman saya ajak untuk menyepakati bahwa entrepreneurship itu bisa dan harus diajarkan kalau bicara bisa dan harus diajarkan kita melihat sekarang begitu banyak sebenarnya institusi yang fokus kepada pembentukan calon entrepreneur teman-teman tentu tahu Pak Ciputra dengan slogannya apa dengan keahliannya di dunia properti beliau dengan universitas putra ingin membentuk calon-calon entrepreneur lalu Profesor Renal Kasali dengan rumah perubahannya juga mencanangkan sebagai sebuah sekolah untuk mencetak wirausaha lalu ada kampusnya Umar Usman di Jakarta Selatan yang juga tagline adalah mencetak wirausaha yang berkarakter jadi tentu banyaknya contoh-contoh lembaga seperti ini meyakinkan saya dan teman-teman bahwa entrepreneur itu bisa diajarkan dan justru harus diajarkan nah untuk memberikan stimulan sebenarnya banyak juga kompetisi-kompetisi yang teman-teman mungkin sering lihat adalah mandiri dengan kompetisi wirausahanya dimana salah satu juaranya adalah yang pemiliknya kebab rafi dia adalah juara kompetisi wirausaha mandiri selupa tahunnya jadi banyak sebenarnya kompetisi-kompetisi yang tujuannya untuk membentuk calon entrepreneur lalu di media masa khususnya televisi teman-teman sesungguhnya juga bisa mengikuti beberapa acara-acara ini yang tujuannya juga memberikan inspirasi memberikan motivasi untuk para calon entrepreneur salah satu yang sering saya tonton adalah diplomat success challenge dimana juara juaranya dari kompetisi ini mendapatkan modal kerja dari penyelenggara jadi selama proses kompetisi semua diadu konsepnya diadu diadu rencana usahanya guna mendapatkan hadiah modal kerja lalu ini acara di asinta saya sering juga lihat ini mengupas mengenai para wirausaha yang sukses di bidangnya masing-masing diharapkan para penonton terinspirasi oleh kisah-kisah tersebut nah itulah bukti bahwa jiwa wirausaha itu sesungguhnya bisa diajarkan harus diajarkan ya jadi saya ulang teman-teman awalnya kita terjebak kepada pandangan umum bahwa kita ini kalau bukan anaknya pengusaha kita gak menjadi pengusaha kita terjebak pada pandang umum bahwa orang tua kita menyekolahkan kita setinggi mungkin agar menjadi karyawan tapi karena kita terjebak seperti itu akhirnya realitas keliling kita banyak sekali sarjana yang menganggur banyak sekali sarjana yang tidak terserap lalu juga kita hanya berpikir menjual komoditas tanpa memberikan nilai tambah makanya teman-teman saya ajak melalui mata kuliah untuk mematahkan stigma itu mematahkan pandangan umum itu bahwa entrepreneur tidak harus selalu warisan dan bakat semata karena jiwa wirausaha itu bisa diajarkan dan harus diajarkan saya harap teman-teman sepakat mengenai hal ini berikutnya definisi umum mungkin saya tidak perlu menjelaskan teman-teman bisa baca ini juga silahkan dibaca sendiri ya dibaca langsung saja saya sengaja tidak menyampaikan terkait dengan definisi definisi silahkan teman-teman baca nanti materinya pun saya berikan dalam file pdf terkait dengan tugas terpaksa saya harus merubah format tugas ini karena terkait dengan pandemik covid sehingga kita harus physical distance sedangkan tugas-tugas ini dulu saya desain untuk agar teman-teman ketemu langsung dengan seorang entrepreneur revisi dari format penugasan ini nanti saya sampaikan melalui grup WA jadi untuk sementara tugas yang ini teman-teman boleh skip dulu di setiap akhir sesi kuliah mata kuliah entrepreneurship saya selalu memberikan quotes dengan harapan teman-teman menjadi termotivasi terprovokasi layaknya sebagai seorang yang terbenar kali ini saya menyampaikan quotes mengenai pemenang jadi pemenang adalah orang yang selalu membuat komitmen sedangkan di sisi lain pecundang adalah mereka yang hanya mengumbar janji bukan komitmen saya yakin teman-teman stikim yang terutama yang ikut mata kuliah saya semuanya adalah pemenang sementara sesi pertama cukup terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh